Intro Di berita ku yang kembangan Di sungai jari dan tenang Di padang sumur dan rata Tiada ku merasa kuning Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sabat Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa Tuhan terima kasih telah Pimpin melindungi dan menjaga kami hingga saat ini Saat ini kami akan mendengarkan firmanmu Biarlah firmanmu ini dapat Kami pahami ya Tuhan Terima kasih untuk segala berkat-berkatmu Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Pelajaran sekolah sabat hari Jumat Tanggal 26 Januari Dengan judul pendalaman Bacalah LNJ White Malam Pergumulan halaman 198-206 Dalam Alpha dan Omega Jilid 1 Apakah yang dapat kita pelajari dari pengalaman Yaakub Tentang kekuatan doa yang mendesak Dan kepercayaan penuh kepada Allah Masmur memperkuat iman kita kepada Tuhan Yang merupakan perlindungan Yang tidak pernah gagal bagi mereka Yang memercayakan hidup mereka Kedalam tangannya yang perkasa Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar Bagi mereka yang berharap kepadanya Sebab mengapa orang-orang Yang mengaku diri sebagai umatnya Tidak memiliki kekuatan yang lebih besar Oleh karena mereka berharap terlalu banyak Kepada kebijaksanaan mereka sendiri Dan tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan Untuk menyatakan kuasanya demi kepentingan mereka Ia akan menolong umatnya Yang percaya di dalam setiap keadaan darurat Jikalau mereka mau menaruh segenap Kepercayaan mereka di dalam dia Dan dengan setia menurut kepadanya LNG White Alpha dan Omega Jilid 2 halaman 97 Namun beberapa masmur dapat menimbulkan tantangan serius Ketika janjinya dan situasi kita saat ini tidak sesuai Di saat-saat seperti ini Kita hanya perlu belajar untuk percaya pada kebaikan Tuhan Yang dinyatakan paling kuat di kayu salib Juga kadang-kadang beberapa masmur dapat digunakan untuk mengembangkan harapan palsu Tanggapan Yesus terhadap penyalahgunaan masmur 91 ayat 11 dan 12 oleh iblis Menunjukkan bahwa memercayai Allah tidak boleh disamakan dengan mencobai Allah Matius 4 ayat 5-7 Atau dengan lancang meminta Allah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya Kemenangan-kemenangan yang terbesar bagi gereja Kristus dan juga bagi orang Kristen secara pribadi Bukanlah kemenangan-kemenangan yang diperoleh melalui talenta atau pendidikan Oleh kekayaan atau usaha manusia Itu adalah kemenangan yang diperoleh dari dalam ruangan Dimana kita menghadap kehadirat Allah Bila mana iman yang teguh dan sungguh-sungguh itu berpegang kepada tangan kuasa yang hebat itu LNG White, Alpha dan Omega, Jilid 1, halaman 232 Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi Yang pertama, di kelas diskusikan jawaban atas pertanyaan terakhir dalam pelajaran hari Selasa Tentang percaya kepada Allah di tengah kesengsaraan dan keadaan yang memburuk Bagaimanakah seseorang memahami hal-hal ini Dan bagaimanakah hal itu dapat terjadi pada orang-orang Bahkan dengan semua janji indah dalam masmur tentang perlindungan Tuhan Pikirkan tentang hal ini juga Bukankah pemasmur yang menulis tentang janji-janji yang menakjubkan itu Pernah mengalami kesulitan, kesengsaraan atau mengenal orang-orang setia yang mengalami kesulitan juga Bagaimanakah kita dapat mengembangkan kepercayaan tanpa pamrih kepada Allah dalam segala keadaan Misalnya masmur 91 ayat 14 Masmur 143 ayat 8 dan 10 Masmur 145 ayat 18 sampai 20 Apakah yang bisa menyebabkan kita kehilangan kepercayaan diri ini Mengapa mempercayai Allah di saat senang juga penting untuk belajar mempercayai dia di saat Saat susah juga Tuhan memberkati Mari kita sama-sama berdoa Tuhan terima kasih untuk firmanmu ini Biarlah firmanmu ini dapat menjadi penemuan bagi hidup kami ya Tuhan Terima kasih untuk segala berkat-berkatmu Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin 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 Terima kasih.